Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Meninjau alur protokol kesehatan di sejumlah gereja. Dari tinjauan Gibran mendapati beberapa gereja belum memiliki barcode untuk aplikasi peduli lindungi. Meski Pemkot Surakarta mengizinkan perayaan Natal di gereja, namun harus dengan prokes yang ketat dan juga pembatasan. Gibran mengimbau bagi warga yang memiliki masalah kesehatan agar menjalankan ibadah Natal melalui daring di rumah masing-masing. Pemirsa meskipun situasi pandemi semakin membaik, disiplin menggunakan masker harus tetap dijaga walau sudah dua kali vaksin. Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat.